Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan judul video ini 5 tips agar sambutan anda terlihat istimewa Langsung saja yang pertama Ucapkan salam dengan benar Benar dalam artian Benar lafatnya Ya benar cara penyampaiannya Benar lafat maksudnya Ucapkan salam itu dengan faseh Sering sekali kita melihat Tokoh nasional bahkan Mereka mengucapkan salam belepotan Atau kecepatan Terburu-buru Ini terlihat bahwa mereka berarti Jarang mengucapkan salam Bahwa mereka berarti tidak terbiasa Dengan bahasa Arab Bahwa mereka berarti tidak agamis Maka kalau anda sebagai seorang ketua Ingin terlihat berhormat Apalagi dalam acara keagamaan Ucapkan salam dengan faseh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara belajarnya Ya latihan Latihan Terus cara penyampaiannya teman-teman Sering sekali Orang salam ini Pandangan matanya ke bawah Padahal dia salam dengan audiens Dengan hadirin Dengan hadirin Dengan tamu undangan Maka seharusnya Dia mengucapkan salam Pandangan mata Kepada seluruh audiens Bukan ke bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Pandangkan mata Kepada audiens Kepada para hadirin Kepada tamu undangan Bukan ke bawah Karena sering sekali Seperti itu saya lihat Terus Tangan anda Tangan teman-teman ini Kalau sudah salam Sudah Tidak usah lagi Asik memainkan kabel Pura-pura Pura-pura Apa namanya Benerin baju Benerin jazz Segala macam Jangan Karena disitu teman-teman Sudah mulai berbicara Maka fokuslah Dengan pembicaraan anda Maka usahakan Ketika teman-teman Mau tampil Semuanya sudah siap Mikrofon pastikan siap Jangan sampai Ketika teman-teman Mau salam Mikrofonnya mati Itu harus dipastikan Bahwa mikrofon Benar-benar hidup Semuanya siap Ready semua Baru teman-teman Mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Seperti itu Kira-kira seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Berikan penghormatan Dengan bersahabat Ingat Sambutan bukan MC Sambutan bukan Pembawa acara Sambutan tidak formal Sambutan itu Harus bersahabat Ketika teman-teman Ingin terlihat Keren gitu ya Maka ketika teman-teman Mengucapkan penghormatan Misal Yang terhormat Bapak Bupati Jombang Gini-gini Misalnya di Yang kami hormati Bupati Kabupaten Jombang Bapak Idris Misalnya Namanya Bapak Idris Misalnya Yang kami hormati Bupati Jombang Bapak Idris Yang kemarin Kita tahu Baru saja Mendapatkan Piagam penghargaan Atau kemarin Baru saja Mendapatkan Penghargaan Dari Kubunter Jawa Timur Beri tepuk tangan Yang beriah Untuk beliau Jadi seperti itu Teman-teman Yang bersahabat Dengan cara apa Sebutkan Namanya dengan benar Sebutkan Gelarnya Kalau ada Sebutkan Prestasinya Sebutkan Kehebatan-kehebatannya Agar kemudian Susah sana itu Cair begitu Tidak terlalu Formal Itu yang kedua Berikan penghormatan Dengan bersahabat Yang ketiga Ucapkan Kata pembuka Dengan penuh Penghayatan Maksudnya apa Kata pembuka ini Biasanya Dengan Kata-kata Yang pertama-tama Marilah kita bersyukur Kepada Allah Bla 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 Yang kedua Marilah kita bersyalawat Kepada Baginda Nabi Bla 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 Lah Kata-kata ini Sering sekali Diucapkan Dengan Asal ucap Asal kata Padahal Ini hal yang penting Bersyukur Kepada Allah Bersalawat Kepada Nabi Itu hal yang penting Sekali Dalam sebuah Pembicaraan Maka Ucapkan Dengan penuh Penghayatan Agar teman-teman Sebagai ketua Terlihat Orang yang Religius Orang yang Benar-benar Menjalankan Terita agama Orang yang Benar-benar Meyakini Bahwa acara Yang sedang Berjalan ini Adalah Naungan Adalah Pemberian Adalah Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi misalnya Ketika teman-teman Mengucapkan Kata pembuka Ucapkan Dengan penuh Penghayatan Para hadirin Yang berbahagia Yang pertama Marilah kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tentunya Acara pada hari ini Tidak mungkin Bisa berjalan Tidak mungkin Bisa terlaksana Kalau tidak Dengan Pertolongan Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh Karenanya Para hadirin Yang berbahagia Marilah kita Ucapkan Alhamdulillah Dan seterusnya Jadi Ucapkan Dengan penuh Penghayatan Yang keempat Sampaikan Isi Sambutan Dengan Jelas Padat Dan Tegas Rikas Elegan Kenapa Saya katakan Seperti itu Sering sekali Orang dalam Menyampaikan Kata sambutan Ini bertele-tele Berpanjang Lebar Sehingga Audiens Atau pendengar Ini merasa Jenuh Merasa Bosan Karena mereka Itu tidak ingin Mendengarkan Sambutan Sebenarnya Tapi ingin Mendengarkan Pemadarinya Ingin Mendengarkan Pembicaranya Ingin Mendengarkan Penceramahnya Maka Kalau kita Hanya sebagai Sambutan Ucapkan Dengan Jelas Tegas Padat Ringkas Elegat Jangan Terlalu Bertele-tele Ya terima kasih Permohonan maaf Dan hal-hal Pentinglah Dalam acara itu Jangan Terlalu Panjang Yang Kelima Yang terakhir Berikanlah Penutup Dengan Elegat Maksudnya Sering sekali Teman-teman Ketika Orang menyampaikan Kata Sambutan Dia bingung Mau Nutup Sambutannya Jadi Teman-teman Harus pikirkan Mana Isi Mana Penutup Jangan Kemudian Ketika Sudah Dipanggung Bingung Mau Mengakhiri Kata Sambutan Ini Ini terakhir Yang akan Saya Sampaikan Terus Ngomong Lagi Terus Ngomong Lagi Ini mungkin Yang terakhir Yang akan Saya Sampaikan Dan Seterusnya Terlihat Rancu Terlihat Kayak Tidak Tertata Maka Saya sangat Sarankan Ketika Teman-teman Menyampaikan Kata Sambutan Ucapkan Sambutan Dengan Elegat Mungkin Kiranya Para hadirin Cukup Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kepurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Jelas Dan Elegat Seperti Itu Jadi Itu Teman-teman Lima Tips Bagaimana Cara Menyampaikan Kata Sambutan Tentu Ini Hanyalah Gambaran Umum Tidak Semuanya Saya Bahas Tapi Insya Allah Dengan Lima Tips Ini Teman-teman Perhatikan Teman-teman Praktekkan Sudah Sangat cukup Membantu Penampilan Anda Penampilan Teman-teman Dalam Menyampaikan Kata Sambutan Cukup Sekian Terima Terima Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perhatikan